Informasi yang inspiratif bunga ya. Ini berkaitan dengan kemarin hari menanam pohon. Ada salah satu sosok inspiratif yang bisa kita contoh yang ada di Bangka Belitung. Ini dia sosok inspiratif di Balik Kutan Pelawan. Berikut informasinya untuk anda. Pulau Bangka di Provinsi Bangka Belitung tidak hanya dikenal dengan pantai-pantainya yang indah. Masih banyak objek wisata lain yang layak dijual kepada wisatawan. Jika anda tak suka pantai dan museum, jangan khawatir. Pulau Bangka masih menyimpan tempat yang sejuk untuk didatangi, yakni hutan pelawan. Hutan pelawan terletak di Desa Namang Kabupaten Bangka Tengah. Desa Namang adalah sedikit dari desa di Bangka Belitung yang berhasil mempertahankan keberadaan hutan yang luasannya semakin sedikit karena terkonversi menjadi pemungkiman ataupun perkebunan dan pertambangan. Keberhasilan Desa Namang mempertahankan hutan pelawan ternyata tidak terlepas dari kegigihan kepala desa pada waktu itu, yakni Pak Zaiwan, yang berhasil mengubah Desa Namang menjadi desa wisata dengan produk andalan yang terkait dengan hutan pelawan. Tidak mudah bagi Pak Zaiwan mempertahankan hutan pelawan karena di dalamnya banyak mengandung timah yang notabene menjadi penghasilan utama bagi masyarakat Pulau Bangka Belitung. Namun lambat laun, Pak Zaiwan meyakinkan masyarakat bahwa dengan melindungi hutan pelawan justru membuat masyarakat Desa Namang semakin produktif dari sisi perekonomian. Tentunya, tanpa harus merusak hutan yang keberadaannya saat ini semakin terbatas. Niat baik Pak Zaiwan hanya satu, yakni melindungi hutan dengan harapan anak cucu di kemudian hari tetap bisa menghirup udara segar. Nah, jadi Bapak punya kakak, itu kakak 700 lebih. Jadi Bapak berpikir bahwa kakak yang 700an lebih di sana main, ini enggak semuanya jadi pejabat, jadi orang kaya, jadi pengusaha. Pokoknya, jadi orang berhasil lah. Tentulah 50-60 persen itu tetap pekerjaan nenek moyang yang mereka geluti. Apa pekerjaan nenek moyang? Itu betani lada, terus betani karet, tetap memerlukan kayu. Jadi kalaupun misalnya mereka tebang, biasanya pohon itu satu pohon ditebang, satu pohon ditebang, itu pas dua bulan, sebulan dua bulan dia akan tumbuh lagi dari pohon yang ditebang tadi. Bahkan tumbuhnya empat sampai lima pohon nanti. Jadi kita tebang satu itu, tunasnya untuk tumbuh itu empat sampai lima pohon. Nah, jadi kita enggak khawatir, yang penting ada hutannya. Tapi kalau lahannya sudah hancur, atau jadi kolong-kolong, jadi pasir, gimana? Pohon mau tumbuh, gitu kan? Nah, jadi itu yang membuat kita untuk melindungi ini, supaya anak cucu kita terus-menerus 10-20 tahun ke depan itu bisa menikmati suasana hutan di zaman kakek-kakeknya, ataupun lima tahun sebelum zaman-zaman mereka. Itu yang kita perbuat. Tidak hanya sebagai paru-paru dunia. Lebih dari itu, hutan pelawan di desa Namang saat ini juga merupakan kebun benih nasional hutan pelawan di Indonesia. Hal ini karena hutan pelawan di Bangka Belitung memiliki banyak kelebihan dibandingkan pohon pelawan di daerah lainnya. Salah satunya memiliki HHBK atau Hasil Hutan Bukan Kayu, yakni berupa madu pelawan dan kulat pelawan. Kulat pelawan yang hanya tumbuh di musim peralihan dan disertai petir ini memiliki nilai jual 1,5 hingga 4 juta rupiah per kilogram. Tidak heran jika hutan ini memiliki potensi yang sangat tinggi bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian sekitar desa. Hanya ada di Bangka Belitung. Ada sih penamaan di Kalimantan dan Sumatera. Cuma di tempat mereka itu, setelah mereka kunjungan lapangan ke kita, mereka tidak menghasilkan mandu pahit ke taurang bangka itu dan juga menghasilkan jamur. Nah, kalau kita di bangka, itulah yang ini, yang fenomena dari pelawan atau unik dari pelawan itu. Maka, 2010 Bapak dapat penghargaan warna lestari diangkat pelawan dari Kementerian Kehutanan itu sampai menetapkan bahwa pelawan ini jadi kebun benih nasional hutan pelawan. Kita kembangkan, jadi madu pahit, kata orang Bangka, madu manis, ada jamur. Dan Alhamdulillah penduduknya juga, yang tadinya ingin menambah, akhirnya mereka berpikir juga terus, bahkan mereka banyak panen lebah-lebah madu di sini. Nah, terus jadi penghasilan tambahan mereka di sini. Nah, jadi Alhamdulillah, ada sekitar 80 lebih petani-petani kita yang memanfaatkan hasil mencari lebah itu untuk penghasilan tambahan untuk mereka. Dan jamurnya juga, Alhamdulillah, sampai sekarang kita jual itu antara 1.500.000 sampai dengan 4 juta. Jadi kalau dia pas lagi panen, itu biasanya 1.000.000, 1.500.000.000. Tapi kalau panennya sudah hampir habis, nah itu bisa 4 juta sampai 5 juta per kilogram. Mencintai dan menjaga kelestarian hutan adalah tanggung jawab bersama. Pak Zaiwan merupakan potret tokoh pencinta lingkungan di Pulau Bangka yang sudah berhasil menggerakkan masyarakat untuk turut menyayangi keberadaan hutan. Lebih dari itu, hutan pelawan juga sudah mulai terus dikembangkan sebagai salah satu wisata alam dan edukasi bagi wisatawan. Bahkan, keberadaan danau atau kolong biru bekas galian tambang timah di kawasan hutan pelawan saat ini juga menambah daya tarik wisata baru di negeri Laskar Pelangi. Itu dia, sosok inspiratif dari negeri Laskar Pelangi. Terima kasih.